Kita coba akan lihat bagaimana dengan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di wilayah Cirebon. Nadila Saleh, apa saja kegiatan Ganjar di sana? Ya, selamat siang waria dan juga Pak Birsa. Ini sekiranya pada pukul 10.30 tadi Ganjar Pranowo tiba di lokasi di mana hajatan rakyat Cirebon ini berlangsung, yaitu di lapangan Bima Cirebon, Jawa Barat. Tadi pada pukul 10.30 Ganjar tiba dan disambut oleh antusias masyarakat yang begitu banyak, tadi sekiranya ini ada ribuan masyarakat yang hadir di sini dengan menggunakan pakaian bertuliskan Ganjar Mahfud begitu. Tadi ada sejumlah rangkaian yang dilakukan dalam hajatan rakyat Cirebon pada hari ini. Salah satunya, tadi Ganjar menyapa warga dengan menyampaikan sejumlah program unggulan yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan juga dengan Mahfud MD begitu. Beberapa di antaranya yaitu berkaitan dengan pendidikan, kemudian tadi juga Ganjar menyampaikan mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Tadi Ganjar juga sempat menyinggung mengenai internet gratis di hadapan ribuan masyarakat yang hadir untuk mendukung Ganjar dan juga Mahfud MD. Tadi sebagai informasi memang ada sejumlah politik nasional yang juga hadir bersama dengan Ganjar Pranowo, salah satunya yaitu Yeni Wahid yang hadir di dalam rangkaian acara tadi. Kemudian juga ada sejumlah perwakilan partai politik pengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, baik dari partai politik perwakilan dari PDI Perjuangan, kemudian Perindo, Hanura dan juga partai politik P3 begitu, yang memang tadi juga turut hadir menghadirkan perwakilannya bersama dengan Ganjar Pranowo menyapa warga Cirebon begitu. Maria, ini bukan agenda terakhir yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dalam kampanye terbukanya di wilayah Jawa Barat. Nantinya Ganjar Pranowo juga akan bertemu dengan para relawan, kemudian bertemu dan berdiskusi dengan para nelayan masyarakat lainnya dan juga para pemuda-pemudi generasi Z, yang mana nantinya Ganjar dalam setiap kampanye yang dilakukan, ia akan mendengarkan aspirasi dan juga masukan-masukan masyarakat yang tentunya ini akan menjadi bahan dasar dia untuk membentuk program-program unggulan yang dimiliki oleh dirinya dan juga Mahfud MD, wakilnya begitu. Dan dalam kampanye terbuka ini, Ganjar Pranowo bukan hanya berakhir di Cirebon saja, namun Maria, esok ini juga akan ada kampanye terbuka dari Ganjar dan juga Mahfud MD yang akan berlangsung di Yogyakarta, yang mana informasinya dalam kampanye terbuka di Yogyakarta esok ini juga akan dihadiri oleh Ketua Umum PD Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sementara begitu, Maria. Baik, terima kasih, selamat datang kembali. Nadi Lasale langsung dari Cirebon mengenai agenda kampanye Akbar Ganjar Panoa hari ini dan esok akan dilanjutkan di wilayah Yogyakarta. Terima kasih, rekan-rekan. Selamat bertugas kembali.